selamat menikmati nah di video ini guys aku mau buat mie goreng ya dengan cara begini ini bumbunya ada bawang putih cabai nya ini ya guys dan bawang merah ini itu habis gak beli kemarin lupa itu habisan dan itu ada sayurannya wortel dan gobies dan ini aku udah aku cuci ya guys setelah itu aku kupas tuh kulitnya seadanya saja tapi rasanya bener-bener kayak di wortel guys bener nikmat entah apa yang membuat itu nikmat gak tau karena itu bumbunya yang ada di mie goreng itu juga aku pakai itu pun sudah rasanya udah nikmat dan ku tambahin sedikit aja udah tambah nikmat luar biasa oke guys simak terus jangan lupa like, komen, dan subscribe jika bermanfaat boleh di share terima kasih oke selamat menikmati 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 nah guys ini aku potong potong sayurnya kecil-kecil aja ya guys selamat menikmati nah ini setelah itu ordernya juga aku potong tipis-tipis segitu aja ya guys selamat menikmati nah guys ini aku rebus dulu mienya itu setengah agak matang itu nah bisa aku tiriskan aku angkat aku pindahkan ke tempat lain ya guys nah disinilah oke oke kemudian ini aku siapkan ini tempat menggorengnya telur ya guys telurnya aku goreng dulu persiapan untuk campuran yang terakhir penggorengannya itu seperti itu aku acak-acak-acak gitu ya guys nah seperti itu oke 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 kemudian aku angkat dan tiriskan ke tempat yang lain setelah itu kita masukkan minyak minyak tambahkan minyak sedikit lagi untuk memasak bumbunya tadi ya guys minyak itu hanya bawang putih tambahannya dan cabai tiga karena kehabisan belum beli kemarin nah itu sedikit aja gak apa-apa tapi cabainya itu benar-benar luar biasa pedesnya nah begitu kan korare setelah itu kita masukkan gobis dan waternya ya guys kita tumis dahulu supaya agak empuk ya guys nah sini setelah itu tambahkan air sedikit biar agak nyemak-nyemak gitu guys biar ini enak gitu ya aduk-aduk tunggu sampai agak empuk ya guys biar enakan nah ini ini kumasukkan bumbunya dari mie gorengnya ya guys kumasukkan setelah itu aduk-aduk dan kutambahkan saus sambal tomat ya guys biar agak pedesnya terasa dan tambah lagi kecap manis nah gak usah banyak-banyak biar enggak manis seperti yang buat dan tambah dan tambah dan tambah selamat menikmati nah guys setelah itu aku siapkan masukkan minyak dan terus diaduk-aduk sampai merata biar bubunya meresap nah telurnya aku masukkan aduk-aduk lagi sampai merata cantikkan warnanya terima kasih guys udah menyimaknya jangan lupa like, komen, dan subscribe selamat menikmati selamat menikmati